Ya sih, berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi sampai dengan pukul, menjelang pukul 12 siang hari ini memang tampak aktivitas dari pintu akses menuju ke kediaman dari keluarga Basuki Cepurnama di jalan pantai Mutiara, Pluwi, Jakarta Utara ini tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana kami memantau kendaraan, baik itu penghuni maupun tamu ini masih bisa keluar masuk tanpa ada pengecekan yang berlebihan ataupun berbeda dengan hari-hari sebelumnya dan kami para uang media memang hanya diperbolehkan untuk menunggu di depan pos ini dan tadi kami sekitar pukul 8 pagi sempat diperbolehkan untuk masuk dengan syarat kami tidak boleh mengambil gambar di dalam dan hal tersebut dilakukan untuk bertujuan memastikan memang tidak ada aktivitas yang berarti dari di kediaman atau berumah dari keluarga Basuki Cepurnama dan memang hingga pukul 12 siang hari ini kami belum melihat ataupun belum terpantau kedatangan dari Basuki Cepurnama pasca keluar ataupun bebas dari masa tahanannya di Makobrimob, Kelapa 2 Depok pada pagi hari tadi baik itu BTP maupun pihak keluarga pun memang tidak tampak terlihat dari pemantauan para orang media yang sudah berada di lokasi ini sejak pagi hari tadi dan memang sedikit sangat sulit ya sih untuk bisa melihat siapa-siapa saja orang yang berada di dalam kendaraan yang memasuki komplek dari rumah keluarga Basuki Cepurnama dikarenakan di samping itu juga tidak ada terlihat persiapan penyambutan baik dari pihak keluarga maupun pendukung dari Basuki Cepurnama di kediamannya di Pluit, Jakarta Utara ini dan memang tadi pihak dari keamanan sendiri memastikan bahwa rumah yang sebelumnya pada sebelum masa penahanan ditempati oleh keluarga Basuki Cepurnama saat ini masih ditempati oleh mantan istri dari BTP yakni Verenikatan sementara itu untuk penjagaan sendiri memang dari jumlah personil sendiri tidak ada penambahan dari pantauan kami, dari penjaga ataupun sepam yang sehari-harinya memang menjaga komplok ini kami melihat hanya ada 4 serpam yang bertugas dan tadi kami menanyakan apakah ada perintah ataupun instruksi untuk adanya penambahan dari keamanan dari komplek rumah BTP ini dan mereka mengatakan tidak ada instruksi ataupun perintah untuk menambahkan serpam ataupun tidak ada meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bisa menjaga komplek dari rumah Basuki Cepurnama ini seperti kita ketahui Yasi dan Jawa Pemirsa setelah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan 15 hari Basuki Cepurnama mantan gubernur DKI Jakarta akhirnya menghirup udara bebas pada pagi hari tadi dimana staff dari Basuki Cepurnama memastikan bahwa BTP sudah keluar dari Mako Birimob sekitar pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat dan dijemput oleh putra sulungnya Nikolas Sen dan memang sampai dengan saat ini para orang media belum mendapatkan informasi secara pasti dimana keberadaan dari mantan gubernur DKI Jakarta itu dan tadi saya sempat menanyakan langsung kepada anak sulung dari BTP yakni Nikolas dan ia sempat menjawab pertanyaan kami dan ia hanya menjawab I'm not allowed to say anything dalam artian dirinya memang tidak diperbolehkan untuk menginformasikan apapun terkait dengan keberadaan ayahnya pada pagi hari ini sehingga kami masih menunggu perkembangan selanjutnya untuk bisa mengetahui dimana keberadaan dari Basuki Cepurnama